Kenapa cemerut? Kita kan mau bersenang-senang hari ini. Iya. Gak mau ya masak sama kita. Kamu tidak akan melanjutkan kalau belum bersih ya? Iya, iya. Kita mau. Tidak ada yang bisa masuk ke rumah ini lagi. Jahat sekali Risa. Mungkin dia... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di... Hans Melesa! Pertanak. Saya juga jangan ngomong. Oke, bener Pertanak. Iya, jadi untuk mengisi apa ya? Misalkan kalian bosen sama ceri hantu, atau jalan-jalan di angkot, atau ghost culture, kita isi dengan memasak bersama Hans. Karena beberapa saat yang lalu, ini bukan resep originalnya Hans, tapi ini resep yang sama-sama kita cari, dan si Hans tuh tertarik untuk bikin. Hmm. Jadi kan biasanya dia kasih resep, udah gitu, kita yang disuruh sama dia. Nah sekarang, adalah waktunya, bikin sesuatu yang lebih modern lah. Gitu. Tapi praktis. Karena tau, kalau udah ada Iko, ada Fahrul, kayaknya gak mungkin bikin yang ribet-ribet ya. Ya bener. Kalau kamu biasanya dirumah masak apa sih? Masak telur. Oh gitu. Kurang jago memasak. Oh jadi, tujuannya kesini apa? Belajar memasak bersama Hans dong tentunya. Iya. Kalau Iko suka masak gak? Bisa gak lo? Melihat dari posturnya saya tidak bisa memasak. Jadi ini kali pertama saya memasak. Oke baiklah. Nah peraturan pertama, kalau memasak bareng Hans adalah, cuci tangan. Oke. Silahkan cuci tangan. Karena dia adalah anak yang sangat higienis, dia gak suka kotor, dia pengen semuanya clean, gak ada barang-barang yang sembarangan di sini. Eh, matiin lo. Kamu kan belum kegiatan. Pak Rul nih, gimana kegiatannya apa? Sebelah kali ini, di bidang keartisan. Oh, ibu kecetuan. Kan ini harus semuanya, artis bintang tamu kan? Oh iya. Sudah beda sekarang hidungnya juga. Aaaaah! Lalu kegiatannya apa aja nih? Kegiatan aku hari ini teh, eh kegiatan kemarin-kemarin syuting jurnal tentunya. Terus juga latihan-latihan, karena lagi payuk kali ya, diundang di TV terus. Oh, ya Allah. Artis di buka kotak. Iya, iya, iya. Mumpung. Oke, oke. Oh sering syuting jurnal? Sering. Kok gak pernah ada di tayangannya? Ada dong. Oke, di depan kita gak ada alat-alat atau bahan-bahan yang aneh-aneh. Cuma ada, silahkan sebutkan Niko. Ini ada susu bubuk Milo, ada susu kental manis, dan ini bubuk coklat. Oke. Dan di sini tuh gak ada terigu, gak ada apapun, karena kita tidak akan memakai kompor, kita tidak akan memakai oven, kita akan benar-benar pakai ini doang. Jadi penasaran mau memasak apa sih? Ini khusus buat kamu yang jarang banget masak. Gimana kalau kita panggilkan dia sekarang? Boleh. Oke. Tapi hati-hati ya, kamu jangan sembarangan ngomong. Iya, Tuhan. Kak bantuin ya, takut kemana-mana geningan. Halo Hans. Halo Hans. Kenapa cemberut? Kita kan mau bersenang-senang hari ini. Iya. Gak mau ya masak sama kita. Kenapa kamu gak suka ada dia? Hmm. Kita kan masak, itu kan kesukaan kamu. Iya. Saya tidak terlalu suka ada di sini sekarang. Gara-gara? Ada kakak kamu. Kakak saya. Hmm. Dia datang. Benar. Dia usir kami. Tidak apa-apa. Itu nanti urusan saya. Katanya tidak boleh ada apapun di sini. Jadi saya tidak boleh bawa teman-teman. Tidak boleh ada di sini. Tidak boleh main. Dia bilang gitu? Iya. Tapi untuk saat ini kamu boleh main di sini. Bisa memasak dulu. Biar gak cemberut. Aiko bakal masakin yang manis-manis. Kita akan bikin apa? Kita akan bikin. Kamu bisa lihat di sini ada coklat. Ada susu. Ada bubuk Milo. Kira-kira apa yang harus kita bikin? Apa ya? Coklat. Ya? Yang Sen pasti suka. Kamu bisa kasih. Tapi saya boleh ajak itu teman-teman. Semua di luar. Boleh, boleh. Tidak apa masuk. Sebentar lagi ada suara-suara sakit. Ya tidak apa. Masuk aja. Boleh. Silahkan mau berenang. Silahkan mau main. Silahkan. Jadi kita sempat kayak bersih-bersih rumah gitu. Agak susah kalau misalkan aku sambil tutup mata ya. Tapi kok kayaknya si Hans gak tau apa-apa ya Pak. Udah diceritain juga sama dia. Kamu aja masuknya. Mungkin ya shock boleh. Mungkin ya shock boleh. Kamu yang masukin kan. Aku yang nyuruh dia. Oke. Yuk let's go. Ya kamu siap. Ya. Siap. Oke. Semua sudah masuk. Oke. Sekarang di sini ada coklat. Sini. Ini kamu kenal teman saya ini? Kenal kan? Ya. Tau? Oke. Simpan di sini. Apa kamu ingat apa yang akan kita buat? Sekarang. Saya pernah lihat ke kamu. Ada sebuah makanan. Itu udah sekali buatnya dan kamu bilang itu gampang sekali Risa. Ada susu kental manis. Ada coklat bubuk. Iya. Seperti. Ya. Kamu ingat? Seperti ini. Ya. Kamu ingat? Iya. Ya. Sekarang kamu masuk ke tubuh saya saja karena Niko dan Fahrul yang akan buat. Ya. Oke. 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 Bener. Aik pokoknya. Ini nyontek sih. Aku tegawet. Oh bener. Masaknya cuma. Bener bener. Eh. 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 Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Eh. Apa nih? Eh. Ini. Ini. Kamu buka. Masuk sini. Eh. Saya tidak punya banyak waktu. Iya. Saya tahu. Semuanya? Iya. Saya tahu. Semuanya? Saya tahu. Semuanya? Iya. Iya. Oke. Kita menurutnya apa yang dia katakan ya. Lalu? Dia lama kerjaannya. Oh belum. Belum. Aku bisa buang ini. Ini. Kamu buang ini. Tuh. Nah. Sama kamu. Dianya dibuang. Jangan. Wah. Nanti kita bersihkan ya. Kamu bisa ambil itu. Tisu ya? Astaga. Iya. Saya tidak suka lihat. Perfeksionis banget. Maaf ya. I'm sorry. I'm sorry. Lalu? Kamu bisa kasih sedikit air. 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 Terus ada air apa lagi? Kakak baru sedikit air. Digini-gini. Enggak. Ininya. Saya sudah suka. Tuh. Tukumannya. Dia tidak suka kotor. Oke. Kita bersihkan dulu ya. Aduh sih. Ancu. Kok saya grogi ya? Memarahin. Jadi deg-degan. Sama-sama. Kasih air sedikit. Kamu tidak akan melanjutkan kalau belum bersih? Iya. Sudah mau. Ujang cepat. Nama dia Ujang. Itu depannya depannya. Udah, udah Hans. Udah bersih. Baru. Sekarang kamu masuk ini. Oke. Kita masukkan ini. Pelan-pelan. Oke. Diputer-puter. Sebanyak apa Hans? Semua. 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 Kamu dulu pernah bikin ini Hans? Tidak. Belum pernah? Belum. Berarti perdana ya bikinnya ya? Kita sama-sama belum pernah bikin. Tapi, saya bilang ini mudah. Oke. Oh. Mudah untuk Hans. Karena dia Kang kali ya. Kita bisa masak berdua. Sudah mudah untuk kita. Kamu tidak diam saja. Kamu bisa ini. Apa ini? Di. Aduk. Di aduk ya? Iya. Aduh. Ya. Silahkan di aduk. Kamu punya sedikit tenaga. Oh iya. Maaf ya. Kamu laki-laki pasti punya sedikit tenaga. Ini kurang kamu bisa tambah lagi. Oke. Sampai semuanya menyatu ya? Iya. Kamu kurang kuat. Wah ini sepertinya ini akan manis sekali. Iya bener-bener giung banget nih. Tapi ini pahit. Pahit loklatnya ya? Iya. Kurang susunya bener sih Hans. Kamu tidak bisa. Ah kalah lu. Udah ya? Udah ya? Oh jadi dia yang melakukan. Udah. Udah dipecat. Auran tuh. Terus setelah itu diapal lagi Hans. Sudah. Sudah. susunya kurang apa lagi sudah cukup cukup kita tidak kita tidak pakai ini apa yang kamu perlukan lagi hans mangkok piring ganseng pasti mau beset kamu bisa coba yummy kamu bisa ada lagi rata tidak pakai itu pakai ini lebih lebih kencang atau laki-laki lebih gitu-gitu geningan sama kamu dia banyak bicara kurang tenaga orang banyak bicara tidak bisa apa-apa teman kamu juga tidak boleh masuk siapa Kak ya biarin dia di luar tidak ada yang bisa masuk ke rumah ini lagi nanti saya bilang ke kakak saya ya jahat sekali Risa mungkin dia tidak tahu kalau kalian ada disini sebenarnya dia mencoba untuk mengisir hal lain bukan kalian tapi kami bisa kasih tahu dia kalau ada apa-apa ya mungkin dia tidak ya sudah masuk sini oke sok yang rapih masukinnya pelan-pelan bisa nih bisa nih suami yang baik loh best kan kan saya juga kurang suka dia selalu banyak bicara ya harusnya dia yang diusir di rumah ini bukan kali ya gila lebih gila ya dia cukup tidak cukup kita ratakan lagi ya dulu tidak ada yang tidak sudah bagus hans coba lihat tuh bagus kan tidak rapih kurang rapih kurang rapih rapih karena makinah wanya terlalu tidak ada laki-laki pakai gajah ya karena dia memang sukanya asal babah jurnalala ini digini-gini maaf ya hans ini udah rapih wah terus kemana kun yuk masuk siapa bener pakai tutup gak sihan tidak ya sekarang banyaknya seperti saya bingung kita harus kita tunggu berapa lama satu jam oh baik kita menunggu satu jam teman-teman saya juga tidak bisa lama-lama nanti setelah semuanya beres kembali lagi kesini ya oke makasih hans thank you ini biasa udah mau menjelang maghrib jadi agak susah untuk berkomunikasi dengan mereka khususnya anak-anak ini dari dulu tuh emang kalau udah mau maghrib pasti berhamburan ngumpet dimana gak tau kita tunggu sambil nunggu tadi udah dicatatkan ibu-ibu coklatnya gampang banget gampang banget coklat susu digulung-gulung gampang banget gampang banget nanti kita tunggu sampai udah agak beku baru kita keluarkan sebenernya kita udah nungguin satu jam tapi kelamaan kayaknya ya gak kelamaan sih justru waktunya kurang harusnya semalaman semalaman cuman karena kita gak punya banyak waktu anak-anak udah disini dari siang cuman kita syutingnya malam gara-gara farul telat ya pasti si oh gak mau ada kata pasti enggak enggak gak apa-apa soalnya kita maklum udah dateng sini aja alhamdulillah susah banget soalnya susah banget susah banget gitu lihat aja jarang di konten jurnalisa kan jarang banget hei kenapa nutup terus mulutnya kalau ketawa diri aduh ya udah kita akan keluarkan ada cara lain katanya sih kalau misalkan emang kita orangnya gak sabaran atau kita gak punya banyak waktu betul tunggu sampai besok kita akan membuat ini jauh lebih praktis parol silahkan keluarkan dari lemari es yang sebelah kiri dong salahnya hei tenangin diri loh jadi tadi sebelumnya harus dikasih ini ya harus dikasih kertas roti dan lain-lain harusnya sih ini dipotong dulu gitu cuman ternyata masih lembek kita udah dicitakan masih lembek jadi kita dengan cara yang lain kita tanyakan sama dia ya let's go semoga gak barah ya Hans Hans ini sebenernya belum ya tidak apa-apa tidak apa-apa kan iya kita bisa begini saja kamu tolong buka ini ada cara lain ada cara lain ada cara lain kamu bisa pakai ini tidak ada gunting gimana gunting ah sebentar ya ampun tadi kamu sambil nunggu ini kamu main kemana dulu Hans saya tidak main saya tutup celinya saja ini ya sudah digunting di atas oh di atas kamu simpan di sini di apa udah sekal taburin guys oh taburin maaf sedikit banyak segini ya segini ya lebih lebih lagi lebih lagi 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 ya sudah ya sudah karena ini masih sangat basah ya jadi saya coba ya yummy seperti ini oh disetak lagi oh lagi itu ini kamu dapat idenya langsung apa gimana sih Han kalau boleh tahu kenapa bisa sampai oh dibulet-bulet gitu itu karena seperti bitter ballen bukan ya iya 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 harus dicoclokkan iya ada sendok lagi oke sendok sebelah sini dulu ada bu kamu bisa bantu kamu iya kamu juga bisa bantu iya begitu-begitu ya langsung kesiniin betul iya dodol guys hmm boleh kita namakan ini dohan dodol bukan ini coklat Hans karena ini bentuknya seperti dodol kamu pernah tahu dodol Hans sebelumnya tahu dodol gak sih Hans hmm makanan khas Garut keren teman kamu saya tahu dodol huh hah salah hmm 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 dia mah bau Hans jangan diajak bicara ya hmm 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 sirkel-sirkel coklat let's go mam ih bisaannya terbaik oh sisi murad hmm ini terlalu besar gak Hans tidak hmm 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 orang seperti kita cukup dia mungkin harus lebih besar lebih besar lagi ya jika namun kita jualan ini laku kerasnya aja jualan itu ganteng jualan itu ganteng jualan itu ganteng jualan itu ganteng apa sih dia bicara apa saya tidak mengerti tidak mengerti nah ini sebanyak-banyaknya ya Hans ya aduh gak sabar mau nyobain nih Hans gue yuk yuk akhirnya sudah jadi yeay yuk tirkel-tirkel coklat namanya maksudnya maksudnya apa lingkaran-lingkaran coklat wow hahaha ya baik-baik-baik oke nah Hansnya sudah kabur dari tadi soalnya mereka berdua di lapisan nge lingkar-lingkarinnya lumayan guys jadi sekarang pengen tau kalau misalkan ada Iko kan berarti ada Mamat Modol yang katanya tadi ada di depan ya kita minta Mamat Modol untuk cobain yang bagaimana kalau dia makan coklat ini silahkan nah itu mau langsung ee kamarnya ada ngejagaan kayak tuh ayy tiris neng tiris neng ee nyahapura ini mungkin dismenang perototan mbak dan bukan lagi sah siap waduh gitu tapi bager ee oh sama ada Mamat yang baru-baru itu wawunya iya 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 cobain si Aden yang darun so kan Mamat kita coba ancena iya iya si Aden Sake sirkel-sirkel coklat si Iko iya nah cobaan dodol ini ee ee sok langsung makan makan gimana rasanya please ee i oh Ma挺 yang Twitter hati hari-hari-hari-hari-hari-hari bisa nyanyi ke tante dan makanan yang dihukum orang-orang tidak dihukum hari si Ujang bisa nyanyi ke hari itu? aduh ya seorang yang mahal setara pagi kek nyasok di dia lah banyak kita cekan yang di dia menyebani nyasok di dia lah oke ya ternyata felt mamat gak suka kurang suka tapi kamu biasa bapak-bapak kamu mau mediasi siapa? siapa ya? coba si marian ya kalau bener ini makanan orang belanda gimana? kita cobain semoga suka ya and hai and kenapa? semua yang masuk kesini cemberut mamat sekalipun marah-marah kenapa? sudah berubah tidak bisa keluar masuk seperti biasa saya tidak suka nanti Risa bilang sama yang ada di depan kalau kalian itu teman kami untuk saat ini hanya bisa seperti ini tapi kedepannya kamu bisa masuk bener oke ini perminta maaf kita kamu boleh coba ini ini bikinan Hans coba kamu tahu? what's going? mungkin kamu tadi lihat apa kamu sering makan atau lihat makanan seperti ini? tidak 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 ya makannya cobain dulu yuk siapa tahu kamu suka saya tidak mau kotor tangan oh tenang ada tisu mau suapi saya suapi Cina A'a kami suapi ada utama untuk Tuan Putri Tuan Putri and daripada ngawuk kita kasih tapi dia orang tidak buat bukan? enggak tidak yang buat itu Hans Hans kamu mau semuanya atau potong aku coba semoga suka ya En biasanya kalian suka makanan yang manis ini menurut saya sangat manis coba gimana En suka kan? enak kan? circle circle coklat cukup manis cukup manis iya kan? iya tapi ini hmm sangat cocok kalau ada milk hmm apa milknya? kita lihat ya kamu yang mau yang putih apa yang mau putih coklat? mau putih coklat hmm putih kamu orang tidak akan tahu milk hehehe milk itu harus dia tidak bisa bahasa Netherlands kan? nah dia tidak akan suka milk hmm milk pasti muntah ya ya dia cuma bisa minum jahe susu jahe sebentar ya sebentar ya sebentar ya sebentar ya ini emang agak lama Bapaknya kamu melihat Janssen dimana? dia ada tadi di sini dia juga sedang menunggu oh dia menunggu giliran ya ini milknya silahkan wah ini bakal semuanya bakal pasti minta nih anak-anak kelima anak ini pasti dia minta semua karena sebenarnya ini enak banget semua harus dikasih juga gitu sirkel-sirkel coklat harus sirik-sirikan ya perlu ya kalau gak dikasih tuh oh menut suka ya? ya kamu boleh main lagi di sini kamu boleh semua cicipin makanan di sini oke nanti nanti nantri loh gak mau gue minum susu terus gimana kalau kasih aja dikit-dikit oke simpan aja ya teh gak mau ini nih kesini ini nih kamu pasti muntah ayo coba biar kamu muntah hehehe dia teh pernah sensi kan ya kayaknya masih parul ya iya yang waktu dulu hehehe masih sensi ternyata stop tau gak boleh batin gak hup kenapa sedikit iya ya ya ayo lo soalnya takut kabin takut gak kebagian semuanya ayo lo tadi kamu kasiin banyak yang ini ada yang ini ada tenang saya harus banyak juga ini 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 buat kamu mau nyobain sirkel-sirkel coklatnya dulu atau mau langsung mel kamu tidak usah banyak bicara kamu bukan teman saya ini teman saya mau diem dong kamu mau coba coklatnya dulu coba apa tidak kamu simpan saja nanti saya akan makan oke saya tidak bisa lama sebentar lagi akan iya iya nanti kamu balik lagi gitu lagi ya azan lagi ya capek nyaho masak hehehe masak naon tah enggak nanti nanti lagi coba siapa tau ya dirumahnya tuh ada hantu yang suka masak ya hentong nanti kamu minta resepnya gimana atau kamu minta dia udah mediasi ke kamu terus kamu masak bisa kan sendirinya kasurupan nah dia ayo aduh aduh ya sudah ini dia kehemohan kami malam ini bersama Hans Peter CS yang tidak masuk mamat modol tidak bisa masuk ke dalam rumah karena satu dan lain hal tapi nanti saya akan cerita alasan kenapa mereka tidak masuk lebih detail lagi mungkin nanti ceritanya oleh Jeffrey kali ya ini hancur banget ya tapi kalau misalkan makanan-makanan ini apa coklat ini dimasukin ke dalam kulkas ini akan lebih keras dan bakal lebih enak rasanya sih udah enak banget ya udah mudah-mudahan kalian bisa mencontoh di rumah atau misalkan butuh apa ya makanan yang gampang dibuat ya ini kayak gini gampang banget kalian bisa contoh Faru juga denger-dengar mau langsung praktek di rumah dan jualan betul ya kan circle-circle coklat ya udah terima kasih sudah menonton jurnal Hans memasak malam ini saya Risa Saraswati pamit saya Niko pamit saya Farum pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa apa kok subscribe, comment, and like tiaaa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih